selamat menikmati di London atau Eropa tak sangka ada kota seperti ini di Malaysia, nah ini daripada teman saya yaitu Fikri kebetulan ini request teman-teman sekalian di Instagram, jom kita tengok videonya guys, saya sudah penasaran apakah yang istilahnya di vlognya Fikri kali ini itu memang betul-betul menampakkan bahwasannya ini di Eropa bukan di Malaysia jom kita tengok videonya let's go Fikri reaction ok tapi kalau banjir tertuk ke L bawah ini ada tempat air tapi kalau banjir ini pun jadi tempat galon air jadi ini guys, fungsinya itu dia ada dua fungsi kalau kalau tak jam orang tak masuk jadi ini sama Anton ya gus ya nah ada aja dari sana ini dia 13 kilo dia yang ini dia apa dia ada sekeluar dekat bukit time square kalau dari dari seremban kan dari belakang kan masuk dia pilih keluar dekat tepi time square 13 kilo dia ada kamera tau kalau kalau banjir kamu nampak lah air masuk kalau kaya banjir kan jadi dia dia guna fungsi sebagai sebagai laluan air kan tapi yang tingkat bawah memang air full full air tapi selama ini air tank dia banyak kurang tapi kadang-kadang kalau terlampak teruk banjir juga dia nanti dia ada tasik ada 3 tasik tau jadi dia pump air pergi sana tapi kalau tasik tu tak boleh menampung jadi tak banjir lah kaya tapi dia banyak banyak bantu lah betul lah ni pertama kali dia buat di dunia lepas tu teknologi ni dulu Allah Saudi minta buat di sana ini sudah 15 tahun oh 15 tahun dah lama banget berarti ya pembangunan banyak dia berdasar tengok KLCC kamu tengok DRX KLCC tu idea datang adik datang adik dia pandang jauh dia tak puh hati dia kena dia mau macam ni dia mau macam ni sampai dia kata bangunan tu sampai bila-bila akan jadi ikon benar-benar kita betul dia kemenjan apa kemenjan apa dia sini dia panggil kemenjan woy benar guys kayak Eropa ya guys ya bangunan-bangunannya ya 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 wow versi-versi bangunannya itu loh guys ya kalau kita lihat itu ya hampir mirip dengan Eropa gitu guys ya untuk desainnya kayak apa alien gedung alien oh iya benar-benar nampak itu tiang itu itu jembatan salah satu image Putrajaya mana yang mana yang mana oh tiang itu oh yang dua itu ok di Putrajaya ni ini tasik buatan tau dia ada tasik buatan jadi nanti yang menghubung gambar sini ada beberapa jambatan oke lain design oh lain melacak nih Putrajaya ni oke kayak kayak dunia lain gitu ya kayak bukan di Malaysia gitu kan yang awalnya setelahnya kita di KL gitu kan dengan bangunan-bangunan modern nah disini guys canggih betul kayak di masa depan gitu ya tapi ini isinya ke kementerian semua ya iya oke jadi kalau orang nak berusaha dengan kerajaan senang datang sini saja oh begitu oh ini ini modern sikit nih modern perbadanan full kaca ya guys jangan rapi oke ini minyak sawit dari ini mesti apa ini oke semua bangunan lain-lain wow cantik nih guys ini ini badan kehakiman Malaysia ini oh badan kehakiman saya kira masjid tadi makanya saya tadi bilang masjid juga supaya ingat ini ini apa ingat akhirat benar-benar si hukuman gak ini kayaknya ini pernah jadi ini deh apa disini shooting film film jufana oh jufana jabatan kecua pengarah tanah dan galian ini kemejian petanian jadi yang duduk disini ini orang yang punya jabatan-jabatan ya teman-teman sekalian kalau disini jabatan tuh kayak pangkat gitu ya peratur iya benar-benar benar tertata banget pasal dia ini bandar baru bila bandar baru dokter Mahathir sudah plan betul-betul dia mau macam ini dia mau hijau dia mau tasik dia mau semua macam itu detail detail dokter Mahathir ini udah sangat detail oh ini botol ini juga oh keren sih asli keren sih masa dia buat dulu orang macam komplain lah apa bazir lah apa 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 jadi selalu ada orang-orang yang pro kontrak tapi kalau udah jadi mereka juga menikmati itu benar dulu masa ke SEC tengah buat satu bangunan dibuat oleh Jepan Jepan satu lagi Korea Korea itu Hyundai yang buat jadi masa dia naik tuh kita orang KL hari-hari tengok kita hari-hari tengok di lawan ini bilang mau siap bilang mau siap macam maksudnya orang KL excited jadi beda-beda tender ini saya kira satu perusahaan gitu kalau Jepang Jepang semua ternyata Korea sama Jepang yang buat KL CC itu wow mantap sih weh disini tuh kayak gimana ya penampilannya tuh kayak enak banget gitu hijau banyak taman-taman orang oke ini tasik ya bukan ini ya saya kira itu tadi ada lautnya gitu lagi di depan tasik putrajaya oke malam bagus banget iya sih kalau malam itu bagus banget asli wow keren banget oh ini yang tadi nih jembatan yang tadi tadi ya oh serius jahana ini wow oh ada lagi tuh ada dua masjid ini masjid oke 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 Hai waw keren guys nah kita yang satu lagi Oh pejabat Perdana Menteri saya kira masjid ya guys ya kayak ini apa masjid Rusia itu Oh wow ini asli guys ini bukan kayak di Malaysia tapi ini kayak di luar negeri gitu kayak Turki Rusia dan tempat-tempat lain yang cantik gitu guys ya Wow keren banget yang ada jalan gede asli keren banget gila asli kalau ada iring-iringan apa kalau apa presiden dari luas mendatang hari ini bergambar di tangga itu Oh oke 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 Oh itu senternya harus dibikin foto disini cantik banget kita salat Wow ambil gambar kita pergi bawah ada tasik kita minum ah ah oh ini masjidnya oke Wow wuih cantik betul guys asli cantik betul oh banyak bunga-bunga juga guys ya kali kes tuan-dua kali ada satu festival saya lupa apa nama ha ha ini sepanjang jalan yang tutup sini semua orang berniaga makan jalan tutup sini sampai hujung tu kita nampak kita tadi TICC tu kan semua pesta tapi kayaknya jalannya nggak perlu tutup macam-macam ada bukuat lah apa semua orang berniaga semua ini jalan tutup lah paketnya di tepi-tepi sana jalan kaki sini Oh ok ok alright kalau tak tutup pun air cukup ya ya tengah tengah-tengah jadi sediakan biar-biar ini dong juta orang tetang tapi itu ICC kan satu juta orang dia ada buat satu event upinipin upinipin itu pakai kereta mau pergi sana lima kilometer oh my god bukan dari Indonesia bukan dari Malaysia saja berarti ya upinipin buat satu event besar-besar ya dekat itu upinipin ada buat dulu oh udah udah gede dah datang kali Oh cantik tuh guys Wow memang keren banget asli keren banget ini tuh kayak di Eropa Oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ternyata memang betul ya penampakan di Putrajaya ini sama hampir sama ya bangunan-bangunannya itu seperti di London ataupun di Eropa seperti itu guys ya dan kalau orang lihat ke situ itu bakalan beda lagi ya kan pasti setiap orang itu beda-beda responnya beda-beda istilahnya reaksinya seperti itu dan ketika orang biasa di Kuala Lumpur udah megah mewah gitu kan tapi ketika di Putrajaya dia bakalan ada wow kok beda banget ini 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 macam masa depan seperti itu ya guys ya wow memang keren banget oke guys itu saja video kali ini terima kasih buat teman-teman semuanya sudah tonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe-nya saya pembina untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax